Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Ridwan Satria nah disini saya akan coba membahas tentang kontaktor masih ya tapi disini ada request dari seorang teman Bang bagaimana kalau cara menggunakan pushbutton off dan on seperti ini ya nah ini udah saya belikan caranya cara pakai menggunakan start dan stop pushbutton disini saya akan coba jelaskan lagi ya dan sekalian langsung saya coba untuk instalasinya agar kita semua mengerti oke jangan lupa like dan subscribe dan share untuk berbagi kepada teman-teman kita yang masih oke sekarang kita akan mulai merakit pushbutton on dan off dari MCB kita menuju ke thermal overload relay 9596 oke sekarang dari 96 menuju ke pushbutton off saya dari pushbutton off MC menuju ke pushbutton on ya ini ya dari pushbutton on menuju ke A1 ini kita jumper ini kita ke 13 terjumpur menuju ke A1 ya seperti ini ya nah ya lalu ini adalah 0 kita masukkan ke A2 oke nah sebagai untuk penguncinya ini kita ambil dari power stop menuju 14 jadi kalau menggunakan push button ini bisa dibilang ini adalah rangkaian penguji atau bahasa inggrisnya self holding ya sudah jelas power 95 output 96 menuju push button off stop output menuju ke push button on stop output menuju ke 13 jumper A1 14 ini sebagai power standby jumper pengunci sekarang kita coba kita nyalakan ya ini kita buka masuk ya magnet ke dalam kita buka lagi stop ini masih ke dalam sekarang kita pencet stop nah magnet keluar artinya memutus ngerti ya jadi ini adalah rangkaian pengunci dengan panel menggunakan push button off dan push button on oke ini tidak kita pakaiin beban ya di mainline L1 L2 L3 dan T1 T2 T3 kita hanya melihat magnet ini keluar atau masuk saat on oke ya semoga bermanfaat salam sukses kita berbagi semoga kita sukses bersama-sama salam teknisi salam engineer sukses untuk kita semua bye bye selamat menikmati selamat menikmati